Panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 telah mengumumkan 40 nama dari 104 peserta yang dinyatakan lulus tes psikologi. Peserta capim KPK pun diwajibkan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Tahapan seleksi lanjutan yang harus diikuti 40 capim KPK yang telah lulus tes psikologi adalah profile assessment pada 8 hingga 9 Agustus 2019 nanti. Para peserta juga akan mengikuti uji publik, wawancara, dan tes kesehatan. Pansel capim KPK memastikan semua proses seleksi dilakukan transparan dan berharap masyarakat memberi masukan secara tertulis mengenai para peserta seleksi. Kita kirim tim tracker kita, kita kirim kepada tim tracker terhadap 40 ini. Nah nanti kita akan masukkan seperti itu. Dan ini biasa boleh dilakukan setiap pansel terutama KPK ya. Yang lalu dan sekarang kami ada 3 orang yang lalu ikut dan sekarang juga ikut itu semuanya biasa-biasa saja kita lakukan. Seperti itu sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Dari 40 nama yang lolos psikotest seleksi capim KPK, nama Basaria Panjaitan tidak lolos tes. Sementara 2 koleganya di KPK, Alexander Marwata dan Laodem Syarif, lolos. Sementara itu 6 peserta dari unsur polisi yang lolos, antara lain Wakaba Reskrim, Irjen Antam November, Wakabadan Siber dan Sadi Negara, Irjen Dharma Pong Rekun, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Firly Dahuri, Widya Iswaramadiyah Sespimpori, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Perwira Tinggi di Lemdiklat Pori, Brigjen Juansih, dan Karawat Pres SSDM Pori, Brigjen Sri Handayani. Sedangkan staf Ali Kapolri, Irjen Ike Edwin dinyatakan tidak lolos psikotest. 40 nama yang lolos terdiri dari berbagai unsur, antara lain Akademisi, Polisi, Jaksa, hingga PNS.